Perbedaan Hari Raya Itu Adha Khususnya berkenaan dengan Puasa Arofah itu bagaimana Ini ada bisik-bisik orang pada Bingung lagi ya Apakah kalau di Makkah sana sudah Arofah Lalu disini harus berpuasa Maka disini Kita perlu singgung sedikit Sebagai mukaddimah Agar bekal, punya bekal Sebetulnya perbedaan Puasa Arofah yaitu Tanggal 9 Dhul Hijjah Dan kita masih ingat Bahwasannya 10 awal Dhul Hijjah Adalah sebaik-baik Tidak ada hari yang lebih agung menurut Allah Lebih dicintai oleh Allah Melebih hari 10 Dhul Hijjah ini Maka gunakanlah disitu untuk bisa berpuasa Digunakanlah Digunakanlah hari-hari ini Untuk beribadah Gunakan untuk kebaikan Tidak ada hari-hari yang lebih bagus untuk beribadah Imam Bukhari meriatkan Melebih daripada ini 10 awal Dhul Hijjah Dan yang paling istimewa nanti disini adalah puasa Arofah Di antara puasa yang lainnya Yaitu tanggal 9 Banyak pertanyaan yang datang Apakah kita mengikut wukuf disana Atau tidak Disana kalau wukuf berarti disunahkan puasa Bagi yang disana Lalu bagi yang disini bagaimana cara puasa kita Apakah kalau disana besok wukuf Lalu kita juga ikut puasa besok Atau bagaimana Perbedaan ini Tidak lepas dari perbedaan para ulama Tentang perbedaan matla Tempat Hilal dilihat Jadi ada Di saat ada perbedaan matla Jadi ada hilal Disini ada tempat-tempat untuk melihat hilal Seperti halnya di Tanjung Kodro Kemudian di daerah-daerah itu Dan tempat-tempat itu berbeda Dan para ulama berbeda pendapat tentang masalah penetapan hilal Jumhur ulama Dari madhab Imam Abu Hanifata Dan madhab Imam Malik Dan madhab Imam Ahmad Ibn Hanbal Selagi hilal bisa dilihat di satu tempat Yang lain yang ikut Kecuali madhab kita Imam Ash-Shafi'i radiyallahu anhu Setiap daerah Punya matla yang berbeda-beda Sehingga mungkin terjadi perbedaan Sehingga mungkin hari rayanya Orang yang ada di India adalah besok Kita hari ini Mungkin yang di Mekah besok Kita hari ini Karena perbedaan Perbedaan tempat Matla'nya hilal itu Dan perbedaan ini diakui oleh para ulama dari masa ke masa Sehingga pun demikian Karena di dalam madhab Para ulama ini berbeda Madhab Syafi'i berbeda tentang matla' Maka urusan penetapan tanggal 9 itu Juga disesuaikan dengan perbedaan ini Artinya Kita dihanhimba untuk berpuasa di tanggal 9 Dan tanggal 9 itu bagi orang yang lagi wukuf Di saat lagi di Mekah Namanya hari Arofah Hari orang wukuf Kalau orang yang ada di negeri ini disesuaikan Tanggal 1-nya kapan? Tidak mengikut yang ada di sana Itu menurut madhab kita imam Ash-Syafi'i r.a Dan ini pernah terjadi perbedaan Imam Ibn Hajar al-Asqolani Mengisahkan bahasanya ada perbedaan Ini insyaAllah kami hadirkan dalam bentuk tulisan Bisa dibawa nanti bisa dibekal Dengan dua bahasa langsung mungkin InsyaAllah Ini ada disebutkan bahwa Dikisahkan ada kisah Kisah kejadian tahun 800 800 Ini kisah Ibn Hajar al-Asqolani punya buku Terdita tentang Orang-orang besar pada zaman tertentu Dan kisah Kisah mereka Di antara yang perlu menyebutkan bahasanya Tentang kejadian di Tahun 828 Hijriah Pada tanggal 23 Dhul Hijjah Itu datang Orang pulang dari haji Datang pulang dari haji Nah pulang dari haji itu membawa berita Kapan wukufnya nanti Ternyata Wukufnya sangat berbeda Selisihnya dua hari Jadi perbedaan antara wukuf Tanggal 9 yang ada di Mekah Dengan kejadian di Mesir Dua hari Perbedaannya Dan mungkin Mungkin sekali itu semuanya Jadi ada perbedaan Sehingga hal semacam ini Biasa saja bagi mereka Jadi Di Mekah itu wukufnya Misalnya tanggal hari Jumat Tak tahunya apa Dia mendahului hari Kamis Atau mungkin hari Sabtu Mungkin Dan hal semacam itu Bagi para ulama adalah hal yang wajar saja Jadi selagi kita bermadhab Imam Syafi'i Radhiallahu anhu Maka disesuaikan dengan Daerahnya masing-masing Baru tanggal 9 yang nanti Dia berpuasa Namanya puasa Arofah Sampai jumpa